Alhamdulillahirrohmanirrohim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiayi wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Tau yang mewakili, Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ketua Majelis Ulama Bandung, Bapak Kiai Haji Muftafarid, Pak Ustadz Muhammad Samsi Ali, Bapak-Bapak para pimpinan, unsur pimpinan daerah khususnya Kota Bandung yang hadir pada hari ini, para ulama yang berkumpul luar biasa jumlahnya pada malam ini, Bapak-Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maesah, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid ini, insyaAllah Bapak-Ibu seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini saya merasa bangga dan bahagia tentu saja, karena menerima award dari Majelis Ulama Bandung. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, tentu apa yang saya lakukan sebenarnya tentu tidak mengharapkan penghargaan. Apa yang saya lakukan memang kewajiban saya yang harus dilakukan. Tetapi tentu saya menghargai inisiatif dari Majelis Ulama Kota Bandung yang ingin mensiarkan apa yang saya lakukan agar bisa menjadi contoh untuk diikuti oleh orang-orang lain. Bapak, Ibu, Hadirin yang berbahagia, malam ini saya tidak akan menyambut atau memberi sambutan, tapi saya akan bercerita sedikit kepada Bapak, Ibu sekalian, barangkali ini sekedar sharing, atau sekedar berbagi tentang apa yang saya rasakan, sehingga saya melakukan semuanya apa yang saya lakukan hingga hari ini. Bapak, Ibu, kebetulan saya lahir dari orang yang kurang mampu. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Sebagai gambaran, saya tinggal di rumah petak, yang WC-nya tidak ada di dalam rumah. Jadi kalau saya harus melakukan hajat, itu saya harus keluar rumah lebih dahulu. Itu sekedar gambaran kepada Bapak, Ibu tentang situasi masak-masak. Alhamdulillah, rupanya Tuhan memilih saya untuk mengemban amanah yang luar biasa besar. Di awal-awal, tentu saja saya mencoba mencari tahu kenapa Tuhan begitu baiknya kepada saya sampai saya diberi amanah yang begitu besar. Jujur harus saya katakan, saya bisa sampai dalam tahapan seperti ini, itu harus saya katakan dalam akal pikiran yang sehat, tidak mungkin bisa terjadi. Saya lulus SMA, masuk fakultas kedokteran gigi, Bapak, Ibu, sekalian, di Universitas Indonesia. Alhamdulillah lulus jadi dokter gigi. Alhamdulillah juga dokter giginya tidak pernah dipakai sampai hari ini. Jadi ini adalah satu hal yang memang Tuhan berkehendak begitu. Kalau saya jadi dokter gigi, mungkin banyak hal juga yang saya bisa buat-buat orang lain. Tetapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau dibandingkan dengan peran saya seperti sekarang. Jadi alhamdulillah Bapak, Ibu, sekalian, ya Tuhan yang mengatur semuanya, membawa saya arahnya sampai seperti ini. Sampai jadi pengusaha karena terpaksa, karena kesulitan ekonomi, saya harus membiayai sekolah saya sendiri. Mau tidak mau setelah lulus jadi dokter gigi, pilihannya dua, Bapak, Ibu, sekalian. Jadi dokter gigi harus ke daerah, ya, tinggal di sebelah puskesmas, dikasih rumah sama pemerintah, dapat gaji. Zaman itu kalau praktek masih bisa, tapi di kampung saya memakai singkong. Tetapi karena saya harus menanggung sekolah adik-adik saya, kehidupan adik-adik saya, dan keluarga saya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjadi dokter gigi. Jalan hidup sayalah yang membuat saya seperti ini. Satu kali Bapak, Ibu, sekalian, saya bercerita bahwa saya diminta oleh Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu untuk memberi ceramah tentang pemberdayaan ekonomi umat. Karena kita mayoritas secara jumlah, tetapi minoritas secara penguasaan ekonomi. Saya katakan dalam ceramah itu, bahwa ulama'lah yang harus paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Karena para ulama'lah hanya mengajarkan akhirat, tidak pernah mengajarkan dunia. Kalau ceramah yang dikasih siksa kubur terus. Tidak pernah diajarkan tentang bagaimana mencari akhirat melalui dunia. Rupanya waktu saya ceramah begitu di depan seluruh pengurus MUI pusat, maupun pengurus MUI daerah, banyak yang marah sama saya. Protes, bertanya, semua segala macam, akhirnya setelah diskusi, saya menjelaskan dengan panjang lebar, akhirnya semuanya kelihatannya bersepakat, bahwa memang kita harus lebih menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Singkat cerita, Bapak-Ibu sekalian, saya dipaksa untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama. Padahal saya belum pasih untuk memberikan kuliah subuh atau menjadi khotib Jumat. Tetapi karena ini amanah, akhirnya saya terima juga. Termasuk Pak Miftah Farid juga di dalamnya. Jadi tugas saya sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, fokus berdakwahnya hanya memajukan ekonomi umat. Karena itulah yang paling saya ketahui dibandingkan ilmu yang lain. dibandingkan ilmu syariat, ilmu marifat, dan lain sebagainya. Tentu ilmu saya jauh lebih kecil dibandingkan para kiai-kiai yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah dengan tugas itu, saya ingin merubah pandangan umat terhadap Islam. Pandangan umat terhadap ekonomi. Salah satunya saya ingin menciptakan seperti yang Bapak-Ibu lihat sekarang ini adalah bahwa peradaban Islam ke depan haruslah modern. Islam tidak boleh kumuh. Islam harus indah. Islam harus modern. Islam harus maju. Islam tidak boleh dekil. Coba Bapak-Ibu sekalian. Pokoknya kalau yang namanya identik dengan umat muslim, pasti miskin, pasti dekil, pasti tidak berpendidikan, pasti kumuh, jorok, tidak bersih, dan lain sebagainya. tugas kita Bapak-Ibu sekalian merubah paradigm ini. Kita harus buktikan pada dunia bahwa umat Islam di Indonesia is different, berbeda. Umat Islam di Indonesia itu pintar, modern, bersih, maju, dan bisa bersaing dengan umat-umat lain. inilah kenapa kita membangun masjid ini dekat dengan pusat perdagangan, dekat dengan pusat hiburan. Karena Bapak-Ibu sekalian, kalau kita belajar dari Nabi Allah kita, dari Rasul kita, membangun masjid pertama pun di sebelah pasar Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita harus menengkatkan antara pusat peribadatan dan pusat perdagangan. Ini adalah contoh Insya Allah akan kita bangun hal-hal serupa ini di tempat-tempat lain. Oleh karenanya Bapak-Ibu sekalian, saya telah menitipkan ke Majelis Ulama Kota Bandung di bawah pimpinan Kiai Haji Miftah Farid. Manfaatkanlah fasilitas ini sebaik-baiknya. Saya sudah meminta menyerahkan kepengurusannya kepada MUI Kota Bandung. Saya berharap masjid ini bisa dimakmurkan semaksimal-maksimalnya. Bahkan saya katakan jangan ada lagi pengajian-pengajian yang harus menyewa tempat. Karena tempat ini sudah dibuat senyaman mungkin untuk digunakan oleh masyarakat Kota Bandung. Dan masyarakat Jawa Barat tentu saja dalam arti yang seluas-luasnya. Nggak usah berpikir tentang bayar listriknya, membersihkannya, ngurusnya. Sudah ada yang ngurus tinggal pakai. Jadi ini semua mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian saya juga titip tolong jaga kebersihannya, jaga keindahannya supaya Islam identitas yang baik dan maju ke depan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi kepada Majelis Ulama Kota Bandung. Terima kasih atas award-nya. Mudah-mudahan ini bisa memacu orang-orang lain untuk bisa berbuat lebih banyak untuk umat kita. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.